Oke, kita pertama memasang ikat kepala dulu, tapi dengan menggunakan jadi tidak usah diikat, hanya di kasih jepit dengan cap seperti ini jadi untuk di kepala kita butuh 2, 2 atau 3 lebih bagus 3 atau 2 jadi karena tali-tali untuk di belakang itu tidak cukup untuk meningkatkan di kepala jadi kita cukup hanya menggunakan jepitan ini, jepitan kawat oke nanti tempat belakang kita coba nanti di ini aja di zoom kan oke, sekarang kita masukin ke sarungnya ini sarungnya jadi sarungnya ini belakangnya depannya akan seperti ini depannya kan coba angkat lagi tak oke depannya kan seperti ini jadi belakangnya itu kita kita jahit sampai sampai disini dan kita butuh tali untuk mengikatkan bagian belakangnya ada 2 hanya 2 tali jadi ini universal aja jadi semua bagian bawah itu sudah kita jahit jahit pinggir dan atas juga sudah kita jahit pinggir oke bisa dipakai karena makainya tinggal disarungkan sama seperti masukin memakai rok rok panjang oke untuk memakai apa sih namanya ini sarung besar ya jadi harus membutuhkan 2 2 orang untuk mengikat bagian belakangnya oke buat adep sana oke jadi kita ngepaskan jadi bagian ini perlu kita lilit ya jadi kita lilit aja sesocok mungkin lah untuk bagian kita karena kan posisi tinggi kita kan beda-beda jadi makanya pasti menurut pantulang yeti kan tinggi kan pasti beda-beda nah disini ada sudah ada kita siapkan ikatannya agak belakang oke disini kita ikatkan bagian atas dulu jadi ikat seenaknya kita aja saya bikin simpul biasa yang gampang untuk dibuka nantinya oke kemudian untuk bagian pinggang ini agak kita cocokin jadi bagiannya kita masukin ke dalam biar agak terlihat rapi kemudian bagian pinggang seperti ini udah oke gak tak aku pakai jadi posisi di belakangnya seperti ini tampaknya dan ini akan di untuk bagian dalam memang harus diusahakan pakaian ada lapisnya di dalam misalnya pakai kaos atau atau pakai penutup lainnya pakai biasa lah jadi gak tahu kalau misalnya manorturnya itu dibuka bagian atas dibuka tidak masalah juga oke ini akan kita tutup ini akan tertutupi oleh selendang selendang ini ya balik nah sebenarnya seperti itu nah kalau bisa selendangnya nge-cross di bagian belakang hanya untuk menutupi jadi kita pakai tali pinggang ini inilah tali pinggang sirot yang ditenun tangan juga bisa dari balik ya kita dari balik jadi posisikan di pinggang demikian rupa lalu kita akan ngetatinnya sama dengan menggunakan klip yang ini tadi yang tadilah bagian kepala seperti cap untuk kepala oke ngarep ke sana lagi tak jadi posisinya kita akan usahakan ngikatnya agak kencang jadi bagian belakang ini bagian ini akan bisa tertutupi oleh selendang yang kita bikin motif sama dengan sarung oke jadi ikatnya seperti tali pinggang biasa lalu kita ikat pakai cap yang biasa digunakan untuk rambut rambutnya kita ikat dikatakan ya ya satu di ujung ini di tengah satu dan di ujung paling sebelah kanan juga pinggang pinggang tinggang oke jadi seperti ini jadi dia tidak akan lepas jadi kalau misalnya kita coba rapikan jadi kalau kita buka jadi kita bisa tutupin pakai selendang untuk bagian belakangnya jadi kenapa harus kita bikin seperti ini jadi supaya kain tidak terlihat rusak jadi hanya butuh dua ikat satu di pinggang dan satu di bagian dada belakang jadi bagian hasil akhirnya akan seperti ini oke jadi sudah tampak rapi jadi kalau di bagian kaki bisa di apa namanya kalau bagian kaki itu nampak tertutup ya jadi kalau misalnya posisi manortornya apa manortornya agak merunduk jadi bagian kaki space-nya itu agak longgar coba di di kangkangin ah gitu jadi jadi tidak terlalu sempit jadi kalau misalnya marsomba atau apa marsinggang coba marsinggang tak jadi kaki satu di bagian depan agak takut ya jadi sarungnya tidak terlalu ketat jadi untuk geraknya lebih leluasa nah itu dia jadi ya kita coba agak diri tak kita akan kasih dekat lagi sini seperti ini jadi di bagian kepala kalau kita lihat di belakang itu jadi kita tidak simpul tapi kita pakai kancing apa namanya kep untuk biasa digunakan di sasa rambut nah begitu juga dengan yang di pinggang kebetulan kalau yang di pinggang ini kenapa merah jadi kita akan coba bikin lebih kontras jadi agak beda ya ini memang kalau menghasilkan ini apa namanya tenun sirat itu yang dari toba jadi di selendangnya juga kita samakan dengan motif bunga yang di belakang dengan sarung seperti itu oke jadi gitu aja cantik kainnya juga halus jadi menggunakan benang khusus semisutra halus ya pokoknya halus jadi ini juga kita kita apa namanya dipelintir jadi untuk mengerjakan ini khusus satu orang orang berbeda dipilos namanya kalau di kita jadi rambut-rambutnya tidak dibiarkan jadi dipilos jadi menggunakan benang yang halus sekali untuk di jadi bukan benang wall kalau benang wall dia akan timbulnya akan terlalu banyak ini dia oke coba totor kan ini kan kayak tanculan gitu kan baru gini kan tanculan oh sepatah loh itu kursinya baru gini coba gitu apa kebawah menasih apa yang nunduk tadi nunduk bukan manis nunduk coba nah gitu masih bisa jadi kaki pun tidak terlalu sempit ya oke gitu aja sampai sampai jumpa kebawah 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 kebawah